Menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini, puluhan siswa SMKN Uksesi Kabupaten Pekalongan mengikuti pelatihan menjadi parista. Para siswa dididik menjadi parista handal agar bisa menyajikan secangkir kopi berbasis mesin espresso yang bisa digunakan setelah lulus sekolah. Seperti apa suasana pelatihan ini berikut liputannya. Secara bergiliran, lima kelas jurusan Tata Boga di SMKN Uksesi mendapatkan belajaran tentang menyeduh kopi berbasis mesin espresso dan penyeduhan manual bro. Mereka dilatih oleh para mahasiswa yang juga sebagai parista. Para siswa dan siswi SMKN Uksesi dikenalkan berbagai jenis kopi yang biasanya dipakai di kafe-kafe seperti jenis Robusta dan Arabica. Mereka juga diajari bagaimana memakai alat pembuatan kopi dengan alat espresso. Ada tiga jenis seduhan kopi yang diajarkan kepada para siswa, diantaranya adalah espresso, latte, dan kopi tubruk. Peserta mengaku senang mendapatkan pelatihan barista karena profesi ini sedang dikemari di kalang remaja. Perlu diperhatikan membuat tiga kopi itu tadi. Dari takaran, terus kehalusan kopi. Bermanfaat enggak dengan adanya pelatihan ini? Bermanfaat banget buat kita yang mau PKL di kafe. Jadi biasa langsung siap kerja apa bagaimana? Iya. Pelatihan menjadi barista merupakan upaya SMKN Uksesi agar para murid mempunyai bekal keterampilan ketika lulus sekolah. Selain bekerja di kafe, para murid juga diharapkan bisa berwirausaha terutama di bidang kopi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu pembelajaran, pembekalan juga untuk teman-teman yang sebentar lagi terjun untuk PKL, beberapa yang ada di kopi shop. Mungkin ini bisa menjadi suatu pembekalan mereka, biar enggak cuma untuk membantu aja, tetapi juga bisa membuatnya juga gitu. Diharapkan dengan pelatihan kepada siswa SMK ini, terlahir barista yang mempunyai kalian meraci kopi dengan rasa istimewa. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalungan, Jawa Tengah